Melihat kejadian itu, Kula pun tahu tidak bisa menghindar lagi, sekujur tubuhnya terus bergetar. Reaksi pertamanya adalah bersiap-siap melompat dari helikopter. Tetapi dengan sangat cepat dia menyadari, helikopter yang ditumpangi berada pada ketinggian 4.000 meter. Jika melompat sekarang juga, dia pasti akan mati mengenaskan dengan badan hancur berantakan. Ingin lari ya? Tuan Kula tak disangka kamu bisa membohongiku juga, sungguh mencari masalah. King of Diamond yang merasa dibohongi itu pun tidak meluapkan emosi, hanya tertawa terbahak-bahak. Kula memohon dengan wajah memelas Tuan King of Diamond, kita sudah bekerja sama bertahun-tahun, ampunilah aku, jangan bunuh aku. Justru karena teman selama bertahun-tahun, tindakan ini tidak bisa dimaafkan. King of Diamond berkata sambil menggelengkan kepala. Kung! Kula berlutut di hadapannya, terus bersujud dengan keras. Transaksi dibatalkan. King of Diamond berkata dengan nada datar. Dapen yang mengerti perintahnya pun segera mengambil kembali kotak berisikan 500 juta dolar itu, dan tidak lupa dikunci. Tuan King of Diamond, salah aku yang terlalu serakah, hingga mata pun telah dibutakan. Asalkan Anda bersedia mengampuniku, aku bersedia memberikan berlian merah tanpa syarat. Kula memeluk kaki King of Diamond sambil terus memohon. Aku tidak akan terima jika kamu memberiku berlian merah itu secara cuma-cuma. King of Diamond melambaikan tangan, berkata dengan tegas, pebisnis selalu jujur dan mementingkan kepercayaan. Sebuah benda yang langka memiliki nilainya tersendiri, segala bentuk diskon, menjadikannya hadiah, membandingkannya dengan benda lain adalah tindakan penghinaan. Aku merasa batu berlian itu berharga 500 juta dolar, dengan begitu hanya akan selalu bernilai 500 juta dolar. Tetapi Tuan Kula malah menjadikan batu berlian yang berharga itu sebagai alat penukar nyawa, dengan begitu nilainya menjadi sama sekali tidak berarti lagi. Karena nyawa Tuan Kula sama sekali tidak berarti bagiku. King of Diamond menjelaskan pandangannya. Mendengar penjelasannya, Kula hampir saja menangis, Tuan King of Diamond, apa yang akan Anda lakukan agar bisa mengampuniku? Bukan soal mengampunimu atau tidak. Hanya saja transaksi ini sudah dibatalkan, itu artinya pesawat ini tidak menginginkan keberadaanmu lagi, aku pun tidak ingin melihatmu lagi. King of Diamond berkata, Kula menghela nafas, kalau begitu segera mendarat saja. Tidak, aku masih ingin melihat pemandangan Dubai dari atas pesawat. King of Diamond menggelengkan kepala. Kalau begitu biarkan aku menetap sebentar lagi di sini. Kula memaksa diri untuk tetap tersenyum. Tidak bisa, kamu tidak senang melihatmu di sini, dalam hati terasa bola-bola api yang terus membesar. Jika kamu tidak turun juga, bisa-bisa aku membunuhmu di sini juga. King of Diamond berkata dengan licik. Keringat dingin pun membasahi wajah Kula, lalu apa yang harus dilakukan? Bukankah tadi kamu berencana melompat? Aku tidak akan melarangmu kok. King of Diamond berkata. Mendengar perkataan itu, Kula pun menjawab dengan suara bergetar, ini ketinggian 4.000 meter loh, jika, jika aku melompat pasti langsung mati. Tuan Kula, kamu salah, saat kita sedang berbicara, helikopter sudah mencapai ketinggian 6.000 meter, apakah kamu tidak merasa suhu udara semakin dingin? King of Diamond berkata sambil tersenyum. Sekujur badan Kula mulai menggigil. Tuan Kula, seharusnya kamu berterima kasih padaku. Tidak semua orang bisa menikmati serunya melompat dari ketinggian ini sebelum mati. King of Diamond tertawa dengan semakin menggila. Aku tidak akan melompat. Aku tidak akan melompat. Kula berteriak dengan keras. King of Diamond hanya menghela nafas, lalu berdiri dari tempat duduk, menjulurkan tangan menarik leher baju Kula, sambil berjalan ke depan pintu helikopter. Udara dingin yang terbawa angin kencang membuat orang kesulitan bernafas, Kula terus meronta-ronta melepaskan diri, dalam hati merasa sangat ketakutan. King of Diamond menunduk melihatnya, berkata dengan pelan, manusia, selalu saja susah mengambil langkah pertama. Tuan Kula, mempertimbangkan hubungan baik kita selama bertahun-tahun, aku yang akan mengantarmu. Telapak tangannya terbuka, Kula berteriak histeris, sontak terjatuh ke bawah. Tetapi tidak pasrah begitu saja, kebencian yang besar membuatnya berhasil meraih ujung celana King of Diamond saat terjatuh. Hua, la, King of Diamond yang tidak memiliki persiapan apapun kehilangan keseimbangan, sontak tertarik dan jatuh bersamanya. Tuan King of Diamond, pilot helikopter sangat terkejut. Tidak apa-apa, Dapen malah sangat tenang, jika Tuan tidak ingin turun, bagaimanapun caranya Kula tetap tidak bisa menariknya turun. Di tengah langit, sensasi tanpa beban membuat hati mulai panik. Badan menembus awan angin kencang membuat mata tidak mampu dibuka, kedua sisi pipi pun mengembang karenanya. Hahaha, King of Diamond, bisa-bisanya orang sial sepertimu mati bersamaku, sangat tidak menyangkakan. Kula tertawa puas di tengah langit. King of Diamond tidak berekspresi, juga tidak mengatakan apapun. Kenapa? Kamu mulai takut ya? Hahaha, ternyata kesombonganmu juga akan berakhir seperti ini. Kula tidak hentinya tertawa lepas. Secara perlahan King of Diamond melihat ke arah Kula, menampakkan senyuman licik, nikmati sebaik mungkin Tuan Kula tidakkah kamu merasa sangat menyenangkan. Setelah diingatkan King of Diamond, Kula tiba-tiba tersadar, tersadar dirinya sedang berada di tengah langit pasti akan mati jika tidak memiliki parasut. Dengan ketinggian seperti itu, satu menit kemudian pasti jatuh dan langsung mati. Sensasi tanpa beban membuat keringat dingin bercucuran di kepalanya, rasa takut kembali memenuhi hati. Berbeda dengannya, King of Diamond tidak panik sama sekali, malah menikmatinya dengan menjulurkan tangan dan memperagakan kepakan sayap burung. King of Diamond, jangan berpura-pura lagi, satu menit kemudian badanmu juga akan hancur. Kula berteriak dengan hati yang luar biasa panik. Tuan Kula, kamu benar-benar tidak mengerti cara menikmati hidup. Manusia, harus selalu menikmati apa yang sedang dirasakan, sekalipun satu menit kemudian harus menjemput kematian, tetap saja harus bersyukur atas waktu satu menit yang tersisa itu. Dengan begitu barulah tidak sia-sia terlahir di dunia ini, King of Diamond berkata sambil tersenyum licik. Aku tidak percaya jika kamu tidak takut mati. Kula berkata dengan dingin. Takut mati adalah reaksi dasar setiap makhluk hidup, aku masih termasuk dalam cakupan makhluk hidup, tentu saja takut mati. King of Diamond kembali tertawa menggila, jika jelas-jelas tahu tidak akan mati, untuk apa merasa takut. Tentu saja harus menikmati semuanya hingga puas. Kula terkejut, berekspresi keheranan, sungguh tidak mengerti maksud kalimat itu. Jatuh dari ketinggian 6.000 meter, kamu tetap tidak mati. Memangnya kamu kira siapa kamu. Kula tiba-tiba tertawa dingin. Tentu saja malah bagus jika bisa mati. King of Diamond berkata dengan nada datar. Kula masih ingin membantahnya, tetapi semua sudah terlambat. Jarak ke permukaan bumi telah semakin dekat, gaya gravitasi bumi pun semakin kuat, kecepatan jatuh meningkat dengan pesat. Ya ah, Kula terhempas ke permukaan bumi, hancur dalam seketika. Hum, diiringi dengan King of Diamond yang juga terjatuh permukaan bumi. Tanah-tanah di sekitar menjadi cekung ke dalam debu-debu tebal beterbangan. Keduanya jatuh tepat pada kawasan punyata, pusat perkotaan, banyak orang berlalu-lalang. Bahkan ada beberapa orang yang tidak menyadari hal itu, tertimpa oleh Kula dan King of Shadow ikut mati bersamanya. Ah, apa itu? Cepat lapor polisi. Orang mati. Semua orang terkejut dan lari berhamburan. Sebagian orang masih terus melihat ke atas langit, takut ada yang akan jatuh lagi. Dengan sangat cepat, sekelompok orang yang membawa pistol mitraliur datang mengepung King of Diamond dan Kula. Sial tidak berhasil membohonginya, ya. Melihat mayat Kula yang mengenaskan ekspresi wajah seorang laki-laki menjadi sangat buruk. Kelihatan jelas, mereka adalah komplotan Kula. Tetapi bagus juga, sebelum mati, Kula berhasil menarik King of Diamond untuk ikut bersama. Ini termasuk jasa yang besar, matinya tidak sia-sia. Laki-laki itu berkata dengan nada dingin. Tetapi, mata laki-laki itu tertuju pada mayat King of Diamond, sontak mengerutkan kening. Karena jika dibandingkan dengan badan Kula yang hancur dan mengenaskan, badan King of Diamond malah utuh tanpa luka, sama sekali tidak seperti terjatuh dari ketinggian. Jika bukan karena mata King of Diamond yang tertutup, laki-laki itu bisa saja mencurigainya tidak mati. Bos, dia belum mati. Saat ini, seorang bawahan terkejut, berkata sambil menunjuk bagian dada King of Diamond, lihatlah, dia masih bernafas. Benar sekali, aku belum mati. Bagai menjawab pertanyaannya, King of Diamond terpaksa membuka mata. Dia berbalik badan secara perlahan, melihat badan Kula yang telah tidak utuh itu, menghela nafas sambil melanjutkan kata-kata, katanya yang belum habis Tuan Kula, malah bagus jika bisa mati, tetapi sayangnya ketinggian 6.000 meter tetap tidak bisa mematikanku. Semua orang di lokasi terkejut setengah mati. Mereka melihat sendiri Kula dan King of Diamond terjatuh berurutan, kenapa King of Diamond malah tidak apa-apa. Dan apa maksud perkataannya? Ketinggian 6.000 meter tidak mampu mematikannya. Sedang bercanda ya, kalian, King of Diamond melihat orang-orang yang sedang membawa pistol, tersenyum kecil, lanjut berkata, kalian teman-temannya Tuan Kula ya. Memangnya kenapa jika benar? Laki-laki itu berkata dengan wajah suram. Kalau begitu, soal Tuan Kula yang membohongiku juga berkaitan dengan kalian. Senyuman pada wajah King of Diamond semakin lebar, mulai menggila lagi. Hanya saja sayang sekali, sampah ini tidak berhasil membohongimu. Laki-laki itu menjawab, tetap saja dia harus menerima konsekuensi yang besar. King of Diamond terdiam beberapa saat, lanjut berkata, sebagai komplotan yang ikut dalam rencana ini, kalian juga harus menerima konsekuensinya. Laki-laki itu berkata menyindir King of Diamond, Tolong, sebelum berkata sombong, lihat dulu lingkungan kamu berada. Jatuh dari ketinggian 6.000 meter saja, aku tidak mati, Tuan. Jangan bilang kamu kira bisa melawanku dengan beberapa pistol sampah itu. King of Diamond bertanya kembali. Mendengar perkataannya, ekspresi wajah laki-laki itu pun berubah drastis. Tanpa berani mengulur waktu lagi, dia pun mengayunkan tangan, tembak. Tut, 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 tut. Dalam sekejap, bagai ular berbisa, peluru dalam belasan pistol mitraliur tertembak ke badan King of Diamond. Tang, tang, tang. Sesuatu yang aneh terjadi, peluru berkecepatan tinggi itu malah terpental saat mengenai badan King of Diamond. Bagai bertemu material paling keras di dunia, tidak ada satupun peluru yang berhasil menembus badannya. Memanfaatkan tekanan yang masih tersisa, King of Diamond berdiri secara perlahan, peluru-peluru yang menghampiri badannya sontak terarah ke badan pejalan kaki yang tidak bersalah, menyebabkan puluhan orang mati begitu saja. Setelah semua peluru habis, King of Diamond masih berdiri di posisi awal tanpa mengalami sedikitpun luka. Dia menggaruk bahu, mengayun-ayunkan lengan, berkata dengan kesal, tolonglah, bisakah kalian menambahkan sedikit tenaga lagi untuk menggarukkan badanku? Mendengar kata-katanya, semua pemegang pistol kehabisan kata-kata. Ini pistol loh, kecepatan dan kekuatan tembakan sudah disetel sejak awal, mereka hanya cukup menarik pelatuknya saja untuk menembak. Sekalipun menambahkan sedikit tenaga lagi, bukankah peluru yang keluar akan sama saja? Melihat King of Diamond baik-baik saja, bahkan tidak takut dengan peluru, semua orang saling bertatapan. Mereka pun tidak berani melepaskan tembakan lagi, perlahan mulai bergerak mundur. Hung, saat ini, sebuah helikopter mendarat, Dapen berjalan keluar dari pintu pesawat. Dapen, aku serahkan orang-orang ini padamu saja. King of Diamond menguap, lalu berjalan memasuki helikopter. Baik, Dapen pun mengambil sebilah pisau buah dari lapak sekitar, berjalan mendekati para pemegang pistol. Tiga menit kemudian, dia mengembalikan pisau buah yang berlumuran darah itu ke pemilik lapak, lalu kembali memasuki kabin pesawat. Di tengah kekejutan warga Dubai, helikopter itu pun terbang tinggi, meninggalkan negara itu. Di atas helikopter, sungguh mengecewakan, aku bahkan mengira berlian merah telah berhasil ditemukan. King of Diamond berkata dengan marah, bukankah Tuan Kula mengatakan sebenarnya dia memiliki berlian merah itu? Dapen bertanya, Dapen, kamu masih terlalu muda, orang itu bisa berbohong untuk pertama kali, berarti bisa juga berbohong untuk kedua kalinya. Jika dia sungguh memiliki berlian merah asli, kenapa tidak membawanya saja? Malah memilih mempertaruhkan nyawa dengan membohongiku. Ini menandakan bahwa dia memang tidak memilikinya. King of Diamond berkata dengan dingin. Dapen pun mulai mengerti itu artinya, Tuan Kula mengatakan dia memiliki berlian merah asli hanya demi mempertahankan nyawa sendiri, tetapi sesungguhnya malah tidak ada. If benar, pintar sekali. King of Diamond mengacungkan jempol untuknya. Setelah terdiam beberapa saat, berkata dengan ekspresi suram, sekalipun dia sungguh memiliki berlian merah itu, aku pun tidak akan menganggapnya. King of Diamond tertawa licik, orang yang membohongiku harus menerima akibatnya. Kita sama sekali tidak perlu kompromi dengan orang-orang seperti dia, bunuh-bunuh semua. Tuanku, istirahatlah sejenak. Dapen berkata dengan suara lembut. King of Diamond pun mengiakan, menyandarkan diri ke badan Dapen dan tertidur dengan kulasnya. Dapen mengisi waktu dengan bermain handphone. Tetapi setelah membaca sebuah berita, matanya pun terbelalak. Ingin sekali segera melapor pada King of Diamond, tetapi melihatnya yang baru saja terlelap, dia pun terpaksa menahannya. Dapen, ada berita besar ya. King of Diamond membuka kedua mata, bertanya dengan perlahan. Berada dekat dengan Dapen, dia mampu merasakan kehebohan suasana hati perempuan itu. Soal Win Stalker, Dapen pun mulai menceritakan kejadian pasukan binatang buas meratakan Fusang. Aku sudah pernah mendengarnya. King of Diamond tertawa saat mengingatnya. Malam itu juga, World Government sudah menghubungiku, memintaku mengumpulkan semua anggota 8 Kings untuk menghancurkan daerah terlarang Dewa Angin. Saat itu kamu tidak sedang di sisiku, hanya aku dan Pangolin yang tahu. Pangolin juga termasuk asisten kepercayaan King of Diamond, khusus bertanggung jawab menjalankan aksi-aksi tersembunyi. Apakah Anda sudah menyetujuinya? Dapen bertanya. King of Diamond menjawab dengan kasar, hanya orang idiot yang akan menyetujuinya. Dia menegakkan posisi duduk, merapikan kancing baju, tetap mempertahankan senyum licik pada wajah, Dapen, aku beritahu kamu saja ya. Ada 7 triliun orang di dunia ini, tetapi yang mampu berpikir panjang hanya sekitar 1 juta orang. Banyak sekali manusia di dunia ini, tetapi sebagian besar adalah sampah, mereka sama sekali tidak mengerti apa yang namanya perkembangan dunia. Hanya dengan mengerti perkembangan dunia dan mengikuti alurnya, barulah bisa selamanya berdiri di posisi kemenangan. Menyerang Wind Stalker, Lelucon seperti apa itu, sejak awal Wind Stalker bukan lagi anak muda yang baru hadir di panggung dunia 3 tahun yang lalu. Sekalipun tidak rela mengakuinya, tetapi kemampuan yang dimilikinya memang sudah melebihi A. Kingsby, pasukan binatang buas yang sekarang sangatlah tangguh, semua anggotanya telah lengkap. Tidak hanya sebatas lengkap, tetapi masing-masing dari mereka sangat pantas dibanggakan. Wind Stalker memiliki kepribadian yang baik, tidak pernah membiarkan pihaknya mengalami kerugian. Ini juga merupakan salah satu alasan dia mampu menemukan bibit-bibit berbakat. Jika semua anggota dan bawahan A. Kings bersatu, mungkin saja mampu bertarung dengan pasukan binatang buas. Tetapi, masing-masing dari A. Kings pasti memiliki niat busuk dalam hati, semuanya ingin meraih keuntungan yang sebesar-besarnya, jika sudah seperti itu sama sekali tidak mampu bersatu. Semua anggota A. Kings juga paham, sekalipun berhasil mengalahkan Wind Stalker, itu akan hanya menjadi keuntungan bagi world government, sama sekali tidak ada hubungan dengan A. Kings. Selain itu, Wind Stalker juga bekerja sama dengan Dewa Api. Meskipun Dewa Api sudah tua, tetapi julukannya sebagai laki-laki terkuat di dunia bukanlah main-main. Begitu menyentuh Wind Stalker, maka sama saja dengan mengusik struktur dunia yang terbilang cukup tenang. Tiba saatnya nanti, akan terjadi kericuhan secara besar-besaran di dunia, di mana-mana terjadi pembunuhan. Selain world government, siapapun tidak akan mendapatkan keuntungan. Jika di saat ini kita menerima panggilan world government dan pergi menentang Wind Stalker, maka bisa dikatakan sebagai bodoh yang tidak tertolong. King of Diamond menjelaskan pandangannya dengan penuh ketegasan. Tak disangka, Robert tahun itu kini telah berkembang hingga tahapan sekarang. Dapen pun berkata dengan tidak sabar. Tiga tahun yang lalu, saat unsur angin baru lahir di dunia. Dapen pernah mengikuti King of Diamond ke segitiga bermuda, dan berkali-kali bertemu Robert Q, maka memiliki kesan yang dalam padanya. Benar, siapapun tidak habis pikir, keributan tiga tahun yang lalu telah memberikan keuntungan yang sangat besar baginya. King of Diamond lanjut berkata dengan dingin, Dapen, apakah kamu mengira dia murni mengandalkan keberuntungan? Jika aku tidak salah menerka, sebelum bergerak dia telah menyusun rencana rahasia, barulah mampu mendapatkan unsur angin dengan mudah. Kita semua telah ditipu. Dapen terkejut mendengarnya. Dapen, kamu ingat baik-baik, di dunia ini orang yang berhasil meraih posisi bagus dan bisa mempertahankannya bukanlah orang yang sederhana. Bagaimanapun juga, mereka pasti mengutamakan keuntungan pribadi. Berhati baik, menegakkan kebenaran. Semuanya omong kosong, hanya untuk mengelabuhi orang-orang. King of Diamond berkata sambil tertawa licik. Wim Stalker adalah salah satu di antaranya. Dapen bertanya, jika dia bukan, bagaimana mungkin bisa mendapatkan unsur angin? King of Diamond tertawa dingin, hidup di dunia penuh materi, tidak seorang pun terlepas dari godaan. Dapen menganggup tanda mengerti, segera lanjut berkata, selain itu ada satu kabar lagi. Tuanku Anda pasti akan sangat tertarik. Oh ya, King of Diamond mengangkat alis. Sesuai sumber informasi terpercaya, unsur tanah, salah satu lima unsur besar akan muncul di waktu dekat. Dapen berkata, King of Diamond terdiam tanpa kata. Sementara, sudah ada 60 persen prajurit bayaran menuju Miami, lima dari Eight Kings pun sudah menunggu di sana. Dapen berkata, setelah terdiam beberapa saat, Dapen lanjut menganalisa, jika laporan ini tidak salah, saat unsur tanah muncul, maka akan muncul pula seorang dewa terlarang baru. Tiba saatnya nanti struktur dunia sungguh akan dirombak ulang. Benar, King of Diamond berkata dengan nada datar. Tuanku, bagaimana rencana Anda? Dapen mencoba bertanya. Dia tidak menjawab pertanyaan itu, hanya memiringkan badan, kembali bersandar di badan Dapen, bersiap-siap tidur. Dapen, dari awal sudah memberi tahu kamu. Di dunia ini, yang bisa menganalisa perkembangan dunia sangatlah sedikit. Dan kini semua orang itu telah berlari ke Miami. Mendengar perkataan itu, Dapen pun sedikit kaget, Tuanku, memangnya. Jebakan, King of Diamond memejamkan mata, lanjut berkata orang yang menyebarkan berita palsu itu pasti tidak berniat baik. Untuk sementara aku belum tahu pasti apa yang ingin orang itu lakukan. Tetapi orang yang bela-belain pergi jauh ke Miami, berharap bisa mendapatkan unsur tanah dan menjadi dewa terlarang, pasti mengalami masalah pada otak. Eropa, Italia, Indonesia. Ini adalah sebuah tempat wisata ternama, bersamaan dengan itu juga merupakan daerah terlarang milik Dewi Air, Diana. Di depan pintu sebuah kastil berbentuk istana, berdirilah seorang perempuan berambut pendek. Dia mengenakan jas perempuan, berdandan dengan rapi, memakai sebuah kacamata, dan memegang sebuah map dokumen, kelihatan penuh intelektual, seperti wanita karir yang sering ditemui di perkotaan. Mendorong pintu hingga terbuka, perempuan berambut pendek itu pun berjalan memasuki kastil. Di bagian dalam kastil terdapat banyak perempuan yang memakai baju baja. Meskipun seorang perempuan, mereka tetap saja terlihat tangguh dan luar biasa. Saat bertemu perempuan berambut pendek, mereka segera membungkukan badan dan memberi hormat yang sangat tulus. Wahai Nona Cecilia, lama tidak berjumpa dengan Anda, Nona Cecilia. Apakah ingin bertemu yang mulia Dewi Air? Silahkan. Para perempuan berpakaian baja menyapa dengan ramah. Dari awal, Cecilia hanya memajang ekspresi wajah datar tidak memerdulikan orang-orang itu. Dia langsung berjalan menembus ruang utama kastil dan tiba di taman bunga belakang. Ada banyak kolam renang di sana, dengan air yang sangat jernih, sangat menggoda orang untuk melompat ke dalam. Cecilia berjalan ke depan kolam renang bagian tengah, sedikit menundukkan kepala dan berkata perlahan, Wahai Dewi Air, aku sudah kembali. Bagaimana penyelesaian tugasmu? Terdengar suara tanya yang merdu dari dalam kolam. Sudah sesuai dengan perintah Anda, berita akan munculnya unsur tanah sudah tersebar ke seluruh dunia, saat ini sudah ada sekitar 70 persen prajurit bayaran tiba di Miami, situasi ramai sekali. Cecilia melaporkan hasil kerja dengan wajah tak berekspresi, dingin sekaligus cuek bagai sebuah robot. Terima kasih, Cecilia. Terdengar suara dari dalam kolam. Huuh, secara tiba-tiba, air-air dalam kolam membentuk gelombang besar. Gelombang air perlahan membeku, semakin lama semakin tinggi, mulai membentuk seorang manusia. Seorang perempuan berparas cantik dan berekspresi malas berdiri di atas permukaan air, dengan kaki polos yang indah. Perempuan itu berusia sekitar 30 tahun, berada pada masa-masa paling cantik bagi seorang perempuan. Kulitnya putih dan mulus, sama sekali tidak terpengaruh oleh usia. Dia memiliki ciri khas orang Eropa, sepasang mata biru bagai batu permata, hidung mancung bagai ukiran, dan wajah indah tanpa sedikitpun lemak. Rambut begelombang dengan warna biru tua itu sangat memikat mata, hanya diuraikan dengan sembarang saja, memberi kesan indah yang tak terkalahkan. Dengan gaun terusan putih bak seorang ratu yang membalut ibadah, menampakkan garis-garis lekukan yang sangat sempurna, sungguh karya terindah dari sang maha pencipta. Salah satu dari empat dewa terlarang, Dewi Air, Diana. Dia juga memiliki sebuah julukan yang lebih dikenal orang banyak perempuan tercantuk di dunia. Berpijak pada permukaan air, Diana berjalan perlahan menuju darat. Dengan malasnya dia duduk di sebuah kursi teduh samping kolam, mengambil minuman anggur dari atas meja, mencicipinya dengan serius. Wahai Dewi Air, bagaimana rencana Anda selanjutnya? Cecilia bertanya. Tidak ada selanjutnya lagi. Diana menampakkan senyuman yang menggoda, biarkan saja sekumpulan orang bodoh itu menunggu di sana, pemandangan di sana indah kok. Terutama saat matahari terbenam, mereka pasti akan sangat menyukainya. Cecilia masih merasa tidak mengerti. Aku suka membohongi orang, hanya membuat orang-orang itu terlihat bodoh saja. Aku merasa sangat senang, Diana tertawa kecuali. Bagaimana jika ketahuan oleh mereka bahwa Anda mempermainkannya? Cecilia bertanya dengan curiga. Aku takut sekali, Cecilia, kamu akan melindungi kukan. Diana berkata sambil menahan tawa. Cecilia kembali dengan ekspresi datar kemudian menganggukkan kepala. Oh iya, wahai Dewi Air, saat keluar kali ini aku mendapatkan sebuah kabar baru, sepertinya Anda akan tertarik. Cecilia berkata. Coba katakan saja. Selesai mendengar cerita Cecilia, terpancar cahaya terang dari dalam mata Diana. Cecilia, kamu baru saja berkata, Robert telah meratakan cabang World Government di Fusang, itu artinya saat ini Wind Stalker sedang di Fusang. Diana bertanya dengan pelan. Ini kejadian kemarin untuk sementara masih di sana. Cecilia berkata. Diana tiba-tiba berdiri, berjalan dua langkah ke depan, bentuk badan yang indah itu pun terpampang di bawah pancaran sinar matahari. Dia berputar dua kali di posisi semula, membuat ekor gaun panjang berwarna putih itu melayang, terlihat suci dan khidmat, membuat orang tidak berani menjahatinya. Cecilia, ada sejenis pakaian tradisional di Fusang yang bernama kimono, benarkan? Diana bertanya. Benar. Kamu rasa, jika aku mengenakan kimono, akankah terlihat lebih cantik? Diana lanjut bertanya. Wahai Dewi Air, apapun yang Anda pakai pasti akan selalu terlihat cantik. Kalau begitu kita jalan-jalan ke Fusang saja, sekalian mengoleksi beberapa helai kimono. Selain itu juga membelikan dua helai untukmu, jangan terus-terusan mengenakan pakaian yang membuat tegang. Diana berkata sambil tersenyum manis. Bo, aku langsung siapkan kapal menuju Fusang. Selesai berkata, S. Cecilia pun berbalik badan pergi. Robert Kiyu, cepat tinggalkan Fusang. Cecilia berkata-kata dalam hati. Sub indo by broth3rmax